Intro Selamat pagi peserta didik kelas 9 SMP Masai Kudus Bertemu kembali dalam pelajaran IPS bersama dengan Bu Enri Untuk pertemuan hari Kamis hari ini Kita masih membahas bab 2 Yaitu perubahan sosial dan globalisasi Buku panduan yang kita pakai adalah Buku Paket Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi 2018 Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini Yang pertama, setelah mempelajari Siswa diharapkan dapat menjelaskan Faktor penyebab perubahan sosial budaya Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan Faktor penghambat perubahan sosial budaya Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan dampak globalisasi Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi Upaya menghadapi globalisasi Nah, kalau pertemuan pada minggu lalu Kita sudah membahas pengertian perubahan sosial secara umum Minggu ini kita akan membahas perubahan sosial Menurut tokoh sosiologi yang bernama Selo Sumarjan Menurut beliau, perubahan sosial merupakan perubahan Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan Di dalam suatu masyarakat Yang mempengaruhi sistem sosialnya Termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku Di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Sedangkan perubahan kebudayaan Menurut tokoh kuncoron ingrat Adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan Dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas Bentuk-bentuk perubahan sosial Kita akan ulas sebentar ya Untuk bentuk perubahan sosial Dilihat dari waktunya Itu membutuhkan waktu yang lambat Dan membutuhkan waktu yang cepat Lalu menurut pengaruhnya Itu juga ada dua Perubahan yang pengaruhnya kecil Dan perubahan yang pengaruhnya besar Lalu menurut Atau dilihat dari perencanaannya Yaitu yang direncanakan Dan yang tidak direncanakan Nah, untuk pertemuan hari ini Kita akan lanjutkan dengan materi Atau subjudul faktor penyebab perubahan sosial budaya Itu ada dua Yaitu faktor dari dalam atau intern Dan faktor ekstern atau dari luar Dari dalam sendiri ada yang namanya Perubahan jumlah penduduk Itu mempengaruhi perubahan sosial budaya Yang kedua penemuan baru Yang meliputi discovery Invention dan inovasi Lalu ada konflik dan pemberontakan Sedangkan faktor dari luar Atau ekstern itu Yaitu pengaruh dari lingkungan alam Peperangan dan kontak dengan budaya lain Yang meliputi akulturasi Asimilasi dan difusi Kita akan bahas perubahan sosial Faktor dari dalam yang meliputi penemuan baru Yaitu ada tiga Discovery Inovasi Dan invention Kita semak penjelasan berikut Discovery itu penemuan sesuatu Yang sebenarnya sudah ada Tetapi belum diketahui orang banyak Contohnya benua Sebelum Kolumbus menemukan benua Amerika Nah itu pada waktu sebelumnya juga Benua itu sudah ada Sudah Tuhan ciptakan ya Hanya saja belum pernah orang kesana Atau menemukannya Atau melihat Nah sehingga Kolumbus inilah Penemuan Kolumbus inilah Yang dinamakan Discovery Jadi sebelumnya sudah ada benua tersebut Hanya Dialah yang pertama kali menemukan Atau melihatnya Lalu invention itu penemuan sesuatu Yang benar-benar baru Sebelumnya tidak ada Sehingga tercipta sesuatu hal yang baru Kalau inovasi Penemuan Yang sebelumnya Sudah ada Tetapi masih sangat sederhana Dan harus kita kembangkan menjadi hal yang baru Dan untuk tujuan yang lebih baik lagi Atau memperbaiki hal yang lebih baik lagi Kita akan simak contoh untuk mempermudah kita memahaminya Nah inilah contoh inovasi Jadi misalkan membajak sawah ya Itu dulu Mereka memakai tenaga kerbau Atau tenaga hewan Nah lalu ditemukanlah traktor Nah inilah yang namakan inovasi Sama-sama berfungsi membajak sawah Tetapi Ditemukan hal baru Yaitu suatu alat traktor ini Sehingga Mempermudah dalam Membajakan sawah Mempercepat hasilnya Mempercepat Prosesnya Nah kalau discovery tadi ya Penemuan yang sebelumnya sudah ada Tetapi orang belum melihatnya Belum mengetahuinya Sehingga saat pertama kali orang melihat Atau mengetahui Itulah yang dinamakan discovery Contohnya benua Batik Ya batik itu sudah ada sejak zaman dahulu Cuman Belum ada yang mengetahuinya Obat Obat itu dari Tanaman-tanaman Atau bahan-bahan kimia Sebelumnya Tanaman itu sudah ada Hanya orang belum mengetahui Fungsi dari tanaman tersebut Sehingga membutuhkan penelitian Sehingga Akhirnya terciptalah Hal baru itu Yang sebelumnya memang sudah ada Tanaman itu Hanya saja belum terlihat Atau terketahui oleh orang lain Lalu invention Yaitu hal yang baru Memang sangat-sangat baru Sebelumnya belum ada Tetapi melalui proses Atau tahapan yang Sangat Tahapan yang lama ya Contohnya Penemuan pesawat Pesawat radio Maupun pesawat terbang Nah itu awalnya Masih bentuk sederhana Lalu dikembangkan Menjadi Canggih Dan lebih baik lagi Itu namanya Invention Nah lalu Karakteristik Perubahan sosial budaya Itu yang pertama Tidak ada masyarakat Yang perkembangannya berhenti Nah sekali lagi Bahwa kita itu Akan selalu Mengalami perubahan Dan kita harus bisa Menyesuaikan diri Terhadap perubahan tersebut Lalu yang kedua Perubahan yang terjadi Pada lembaga Masyarakat tertentu Akan diikuti Perubahan Pada lembaga Yang lain Jadi Lembaga satu Itu berdampak Terhadap Lembaga yang lain Atau perubahan satu Itu mempengaruhi Perubahan yang lain Lalu berikutnya Perubahan yang cepat Mengakibatkan Kekacauan sementara Jadi orang-orang mungkin Kaget ya Menerima Atau merespon Perubahan itu Bermacam-macam Ada yang Itu menulukan kekacauan Ada yang menerimanya Juga dengan baik Contohnya Pandemi ini ya Orang Responnya juga ada yang baik Ada yang Itu beranggapan Tidak baik juga Beranggapan hanya itu Hanya asumsi saja Padahal Ternyataannya memang Benar-benar itu Hal terjadi Lalu perubahan yang Tidak dapat dibatasi Pada bidang Kebendaan Atau spiritual Jadi perubahan itu Terjadi di Segala bidang Tidak hanya Bidang-bidang tertentu Nah lalu faktor Pendorongnya Apa yang menyebabkan Atau yang mendorong Perubahan itu terjadi Yang pertama Kontak Dengan kebudayaan lain Jadi budaya satu Itu mempengaruhi Kebudayaan yang lain Sistem pendidikan yang maju Semakin kita Berpendidikan tinggi Kita akan menambah Wawasan Nah itu menyebabkan Perubahan Seperti itu ya Perubahan pula pikir kita Perubahan perilaku kita Nah itu Juga mengalami perubahan Saat kita menerima Pendidikan yang lebih maju Pendidikan yang lebih baik lagi Atau lebih tinggi lagi Lalu sikap menghargai Hasil karya seseorang Dan keinginan untuk maju Jadi meskipun ada Perubahan Kalau kita Tidak berkeinginan Untuk merespon Perubahan itu dengan baik Itu juga bisa menghalangi Sehingga kita Memang bisa Diharapkan Bisa menerima Perubahan itu dengan baik Seperti itu ya Terus yang keempat Toleransi terhadap Perbuatan-perbuatan Yang menyimpang Yang bukan Merupakan Deliktuk hal yang Sangat rawan Seperti itu ya Lalu stratifikasi Yang terbuka Lalu penghambatnya Yaitu yang pertama Kurangnya hubungan Dengan masyarakat lain Kalau minggu lalu Kita bisa Ingat kembali Contohnya Perubahan yang terjadi Sangat lambat Itu Perubahan di Suku Jambi Kalau tidak salah Ya ibu kasih contoh Nah Biasanya Suku-suku perdalaman itu Dia Hubungan dengan Masyarakatan itu kurang Sehingga menyebabkan Perubahan itu pun Susah mereka terima Karena mereka Membentengi diri sendiri Terhadap perubahan tersebut Terus yang kedua Lambatnya Ilmu pengetahuan Jadi pengetahuannya Mereka Ilmu pengetahuan Yang mereka terima Itu terbatas Sehingga pola pikir Mereka pun Terbatas Susah menerima Perubahan Lalu yang ketiga Sikap masyarakat Yang sangat tradisional Nah ini Mereka mempertahankan Kebiasaan Atau kebudayaan Atau adat istiadat Yang ada di daerah tersebut Sehingga Susah sekali Menerima perubahan Lalu yang keempat Kepentingan Yang telah tertanam Dengan kuat Nah tadi Mempertahankan Suatu tradisi Tadi Itu yang membuat Perubahan juga Susah untuk Diterima Lalu rasa takut Terjadi keguyahan Pada integrasi Kebudayaan Jadi mereka Mempertahankan Tradisi yang ada Atau kebudayaan Yang ada Sehingga mereka Tidak mau Menerima Adanya perubahan Nah itulah Salah satu Atau beberapa Contoh Dari penghambat Terjadinya Perubahan sosial Nah Perubahan sosial itu Akan berdampak Terhadap Globalisasi Nah apa itu Globalisasi Yaitu proses jangka panjang Dari keterkaitan Dunia yang Makin meningkat Jadi kehidupan ini Akan selalu Semakin meningkat Jadi Perubahan akan Selalu terjadi Dan globalisasi Menimbulkan Peningkatan Keterkaitan Dan ketergantungan Antar manusia Seperti Bidang perdagangan Ekonomi Sosial Budaya Itu menyebabkan Kita sangat Ketergantungannya Nah contohnya Ciri-ciri Yang menandakan Semakin berkembangnya Globalisasi Yaitu yang pertama Perubahan dalam Konsep Ruang dan Waktu Ketergantungan Ekonomi Peningkatan Interaksi Kultural Dan meningkatkan Masalah Bersama Nah Bentuk-bentuk Globalisasi Ini terbagi Menjadi beberapa Bidang Nah lalu Globalisasi Di bidang Perekonomian Ini membuat Kegiatan Dan perdagangan Di seluruh dunia Menjadi Satu Kekuatan Pasar Yang semakin Terintegrasi Tanpa Rintangan Batas Teritorial Negara Nah jadi Kita bisa Rasakan ya Perdagangan Kita bisa Membeli Barang-barang Dari luar negeri Tanpa Harus Keluar negeri Ya kan Nah bisa Menggunakan Cesa Online Nah itulah Contoh Perubahan Secara Globalisasi Bidang Ekonomi Lalu Globalisasi Sebagai Sebuah Gejala Menyebabkan Tersebarnya Nilai-nilai Dan budaya Tertentu Keseluruh Dunia Sehingga Menjadi Budaya Dunia Nah jadi Kebudayaan Ini atau Kebiasaan Ini Mudah Kita Adaptasikan Ke Dunia Lain Sehingga Menyebabkan Yang dinamakan Budaya Dunia Nah Di masa depan Manusia Akan Banyak Bergantung Kepada Teknologi Kita bisa Rasakan Sekarang Kita Sangat Bergantung Dengan HP Dengan Internet Bahkan Kita Pembelajaran Saat ini Pun Menggunakan Hal itu Nah itulah Salah Satu Dampak Dari Globalisasi Nah Adanya Globalisasi Dalam Bidang Politik Ini Juga Mengancam Kedaulatan Negara Karena Batas-batas Wilayah Menjadi Kabur Nah Batasan Antara Wilayah Negara Itu Sangat Kecil Sekali Nah itulah Dampak Salah satu Dampak Dari Globalisasi Pulang Nah Hal-hal Yang dapat Dilakukan Masyarakat Dalam Menghadapi Globalisasi Bidang Budaya Itu Yang pertama Mampu Memilih Dan Menyaring Budaya Dari Luar Indonesia Jadi Sekali Lagi Tadi Perubahan Itu Cepat Berpengaruh Dan Perubahan Dari Luar Atau Luar Negeri Itu Juga Tidak Semuanya Berdampak Menyaring Budaya Mana Yang Sesuai Dengan Tradisi Kita Dengan Budaya Indonesia Tidak Semuanya Kebudayaan Barat Itu Baik Untuk Kita Kita Harus Pintar Menyaringnya Atau Memilihnya Lalu Yang kedua Mendorong Dan Mengangkat Budaya Lokal Agar Tidak Tergilas Oleh Budaya Global Jadi Budaya Yang Baik Yang Ada Di Indonesia Itu Harus Kita Pertahankan Jadi Jangan Sampai Budaya Yang Nah Itu Ya Mungkin Cara Berpakaian Berkutur Kata Toto Promo Bahasa Jawanya Itu Hal Yang Baik Di Indonesia Nah Itu Kalau Kita Lihat Pembicaraan Di Negara Lain Itu Tata Kramanya Agak Berkurang Sehingga Kita Harus Pintar Memilah Perubahan Yang Itu Berdampak Baik Atau Berdampak Buruk Kita Harus Mampu Untuk Mempertahankan Hal Yang Baik Yang Sudah Ada Mempromosikan Budaya Indonesia Nah Itu Tadi Terus Menghargai Dan Mencintai Budaya Lokal Lalu Ya Hal Hal Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Dalam Menghadapi Globalisasi Dalam Bidang Komunikasi Antara Lain Satu Mempelajari Dan Melakukan Etika Dalam Berkomunikasi Salah Satu Caranya Adalah Tidak Menyebar Luaskan Berita-berita Yang Tidak Dapat Dipercaya Atau Hoa Terus Yang Kedua Menggunakan Teknologi Komunikasi Untuk Hal-hal Yang Berguna Bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara Nah Dampak Globalisasi Yang Berikutnya Yaitu Dalam Bidang Ekonomi Ini Hal-hal Yang Dapat Dilakukan Dalam Menghadapi Globalisasi Antara Lain Satu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Antara Lain Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Lalu Yang Kedua Meningkatkan Sumber Pembiayaan Yang Berasal Dari Dalam Negeri Sehingga Dapat Mengurangi Ketergantungan Pembiayaan Dari Luar Negeri Serta Masyarakat Indonesia Senantiasa Membeli Dan Menggunakan Produk-produk Dalam Negeri Nah Berikutnya Dalam Bidang Transportasi Yang Pertama Memilih Alat Transportasi Yang Tepat Sesuai Jarak Dan Waktu Yang Dibutuhkan Yang Kedua Mempertahankan Alat Komunikasi Lokal Yang Ketiga Meningkatkan Teknologi Transportasi Agar Tidak Mencemari Lingkungan Lalu Hal-hal Yang Dapat Dilakukan Dalam Bidang Politik Yaitu Yang Pertama Mendorong Pemerintah Agar Mengikuti Kerjasama Ekonomi Regional Atau Dunia Yang Menguntungkan Indonesia Lalu Yang Kedua Mendorong Pemerintah Agar Meningkatkan Daya Tawar Dalam Perjanjian Ekonomi Regional Maupun Dunia Nah Untuk Berikutnya Dalam Pendalaman Materi Ini Buberikan Tugas Nah Tugas Ini Diambil Dari Buku Paket Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ada Di Halaman 149 Sampai 150 Disitu Ada 10 Pilihan Ganda Dan 5 Urean Kalian Kerjakan Di Buku Tulis Buku Latihan IPS Nah Nantinya Akan Kita Bahas Hasil Jawaban Kalian Di Google Meet Pada Pertemuan Minggu Depan Begitu Jadi Tidak Usah Dikirim Karena Akan Langsung Kita Bahas Saat Pertemuan Di Google Meet Begitu Jika Ada Kesulitan Jangan Lupa Menghubungi Ibu Lewat WA Seperti Itu Pertemuan Hari Ini Selamat Belajar Semoga Berhasil Dan Sukses Serta Tuhan Memberkati Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan Jajit Shrek Petemuan glue Terima kasih.